Intro Ayo pribadi selamat datang di Kotaro Kreatif dan masih bareng sama saya Wawan Kotaro Seperti biasanya kita bakal membahas tentang seputar Youtube Karena biar anda tidak jadi Youtuber abal-abal, biar anda jadi Youtube Trainer Jangan lupa subscribe ya Dan everybody sesuai dengan judul dan thumbnail bahwasannya kita membahas tentang algoritma Youtube 2022 yang terbaru Kira-kira algoritma Youtube itu seperti apa everybody Tapi sebelumnya kita mau mencari arti algoritma itu seperti apa Sudah saya ketikkan di Google algoritma artinya Jadi di Google sudah saya ketikkan algoritma artinya Ternyata muncul disini Algoritma adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis Untuk menyelesaikan suatu masalah Untuk menghasilkan suatu output tertentu Susah ya, karena mungkin bahasanya terlalu akademis Ini sebagai contoh ya Ini sebagai contoh Membuat kopi dimulai membuka bungkus kopi Terus Masukkan kopi ke dalam cangkir menambahkan gula Terus memasak air hingga mendidih Memasukkan air mendidih ke dalam cangkir Mengaduk hingga tercampur dan selesai Nah itu dia algoritma Sebenarnya bisa dibilang algoritma adalah sebuah proses Dalam mencapai sesuatu Jadi after dan before Sebelum dan sesudah Nah algoritma itu adalah prosesnya di tengah-tengahnya Di antara sebelum dan sesudah Jadi bisa dibilang seperti itu Ibaratkan kalau kopi ini Kopi yang masih belum jadi kopi dalam cangkir Masih berupa serbuk kopi Itu adalah sebelum dan Sesudahnya itu jadi kopi di dalam cangkir Prosesnya ini yang namanya algoritma Sama juga dengan youtube Berarti Yang awal kita bikin video Video belum kita upload Sampai video itu ditonton sama penonton Jadi intinya seperti itu everybody Itu namanya algoritma Jadi Tengah-tengah atau proses dimana video ini Sebelum dan sesudah ditonton Itu bagaimana caranya Prosesnya itu bagaimana Alurnya bagaimana Itu sebenarnya algoritma Itu yang bakal kita bahas Untuk video kali ini Yaitu tentang Algoritma everybody Kalau misalnya kita masuk di youtube studio Anda bisa melihat di handphone juga bisa Sebenarnya pribadi Sebenarnya algoritma itu dasarnya atau basicnya ada disini Yang pribadi Basicnya ada disini Cara penonton menemukan video anda Dan kita bisa melihat algoritma itu seperti apa Ini algoritma yang terjadi di 28 hari terakhir everybody 28 hari terakhir ini ada penelusuran 58% dari channel kotor operatif Kemudian fitur jelajah 17,8% rekomendasi 10% Fitur youtube lainnya 6% everybody Ini jadi banyak yang bertanya Ini halaman juga 2,5% Lainnya 5,8% Banyak yang bertanya Bang gira-gira channel saya ini rekomendasi nomor 1 Apakah itu bagus? Jawabannya adalah bagus everybody Jadi setelah berdasarkan pengalaman saya membangun channel youtube everybody ya Ketika rekomendasi ada di atas Itu lagi naik-naiknya channel ini Jadi proses channel ini sekarang lagi ada penurunan grafik Jadi kita belak-belakan aja ya Jadi konten ini bukan drama Supaya anda percaya dengan saya dengan konten ini Sehingga anda subscribe channel ini Tidak everybody Justru anda harus subscribe karena saya ngomong apa adanya Kalau saya bilang channel ini lagi naik ya naik Kalau channel ini lagi turun ya turun everybody ya Jadi kenapa penyebabnya turun grafiknya Karena rekomendasi ada di nomor 3 Tapi untungnya video-video kita sudah kita sematkan yang namanya kata kunci Karena sebelum kita mengupload video selalu membiasakan diri untuk riset kata kunci Sehingga meskipun dalam keadaan grafik turun Video kita masih bisa ditemukan oleh penonton-penonton baru everybody Meskipun penonton lama sudah mulai bosan dengan channel ini Ya wajar ya Orang yang nonton channel Kotorok Kreatif Tutorial Youtuber itu Adalah orang-orang yang masih belum paham tentang Youtube Nanti kalau sudah paham anda tidak akan nonton lagi channel ini Itu biasanya Sebagian besar tidak nonton Makanya tugas kita adalah bagaimana caranya selalu mencari penonton baru Meskipun ada penonton lama yang endingnya dia punya gelar Saya kasih gelar adalah penonton loyal Itu sisa-sisanya everybody Dan itu adalah sebuah seleksi alam dan sangat-sangat wajar sekali everybody Polanya itu yang saya pelajari Nah dimana ketika video yang anda tonton kali ini Ketika di upload Ini posisi kita Sekarang lagi ada grafik penurunan Ya Lagi ada grafik penurunan Mari kita lihat Mari kita lihat everybody Ini grafiknya turun semua everybody Grafiknya turun semua Anda bisa lihat ini grafiknya Semuanya turun everybody ya Ini turun Terus ini juga turun Turun semuanya 11.000 lebih rendah dari biasanya Kemudian ini 198.2 lebih rendah dari biasanya Jam tontonnya Jadi dalam waktu 28 hari ada 7.200 jam tayang yang kita hasilkan Kemudian subscriber penambahannya dalam 1 bulan atau 28 hari ini 1.300 Sebenarnya lebih Ini lebih rendah dari 168 lebih rendah dari biasanya everybody Belak-belakan ya everybody ya Karena saya tahu anda lebih suka yang jujur yang belak-belakan Jadi saya tidak akan menutup-nutupi Coba kita lihat grafik Kita ke atas everybody ya Ini ke atas Kita setting Sepanjang waktu everybody ya Kita setting sepanjang waktu Nah disini 28 hari Sekarang kita setting Sepanjang waktu Kita klik Jadi jumlah penayangan dari Kotaro Kreatif ini Totalnya adalah 2 juta penayangan Dari total video kita 336 video Ditambah 1 video ini berarti 337 video everybody ya Anda bisa lihat grafiknya seperti ini Mulai dari awal kita upload Kita konsisten upload itu Mulai tahun 2020 Meskipun channel ini dibikin pada tanggal 31 Sorry 1 Agustus 2019 Channel ini dibuat pada tanggal 1 Agustus 2019 Eh sorry bukan 31 Lebih tepatnya itu 3 Sabtu Juli Jadi ulang tahun channel ini adalah 31 Juli 2019 Per 31 Juli Itu kita merayakan ulang tahun everybody ya Tapi kita fokusnya itu Pada Lebih tepatnya Bulan September ini ya pribadi ya September Akhir-akhir September 20 Tanggal berapa ya Kira-kira tanggal 12 September Kira-kira 12 September Everybody ya Ini adalah upload pertama Atau konsisten pertama Pada tanggal 25 Sorry Masih 0 25 baru ada 1 penayangan everybody ya 25 September 2020 Oke Dan Setelah itu Selang beberapa waktu Ini adalah prosesnya pribadi ya Ini jumlah penayangan kita Naik terus Bulan Maret juga naik terus 2021 Terjadi sebuah lonjakan yang sangat pesat ketika saya terus konsisten Semakin banyak video Semakin kita fokus Di satu tema waktu itu kanva ya Pada tanggal 28 Juli ini masih 1426 penayangan Kemudian naik Ini terjadi penanjakan yang sangat tinggi sekali Dari seribu naik ke 5 ribu everybody Bulan Agustus Pada bulan Agustus Ini adalah dampak ketika kita mau berproses Jadi Anda bisa mencontoh Dari sini Dampak kita ketika kita mau berproses Kemudian naik terus Dan terjadi peningkatan yang sangat tajam Puncaknya ada di sini everybody 1 November 2021 Pada bulan November 2021 itu Masa kejayaan awal dari Kotaro Kreatif Mungkin Anda menemukan channel ini pada tanggal Atau pada bulan November 2021 Silahkan komen di bawah Mungkin Anda subscribe channel ini pada bulan November 2021 Silahkan yang subscribe pada bulan November 2021 Pada waktu itu silahkan komen di bawah everybody ya Nah Selang beberapa waktu Mungkin saya sudah mulai biasa ya Star syndrome Terus sudah mulai tenang Sudah mulai santai Malas-malesan lagi riset kata kunci lagi Tidak pernah mempelajari pola penonton Bikin konten seenaknya sendiri Tidak terjadwal juga Yang awalnya konsisten setiap hari upload Sudah mulai malas-malasan Sudah mulai berkurang Semua minggu Tiga kali upload Dan lain sebagainya Tiba-tiba terjadi penurunan di akhir Desember Di Januari Terjadilah sebuah Penurunan yang sangat drastis Yang awalnya ini Bulan November 11.000 Puncaknya di November ini Di Berapa nih 13.000 Penayangan turun 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 dan turun Everybody Terjadi penurunan yang sangat drastis Di bulan Desember Tanggal 24 Turun 50% Penayangannya Ini lebih turun lagi Januari Januari turun lagi Ini terindikasi bahwasannya Memang sudah banyak pesaing Mulai banyak Ternyata penonton-penonton kita Bukan penonton Ada beberapa penonton Yang bukan penonton sejati Tapi mereka sebenarnya Meniru Konten kita Dan mereka bikin konten sendiri Jadi materi-materi Yang kita sampaikan itu Ternyata Penonton kita Pada niru Everybody ya Dan mereka bikin Diterapkan Dan Temanya Itu sama dengan kita Secara otomatis Mereka adalah Pesaing-pesaing baru kita Apakah saya Tidak suka Tentu saja Suka-suka saja Malah saya seneng It's okay Itu mungkin Sudah rezekinya mereka It's okay Justru itu adalah Tantangan baru buat saya Dan akhirnya Saya sadar Di bulan Januari Saya terapkan lagi Setiap hari upload Naik lagi everybody Ternyata saya rasakan Oh ini algoritmanya Berarti kalau misalnya Kita sudah mulai Melemah Uploadnya Konsistennya sudah melemah Berarti grafiknya akan turun Dan yang terjadi adalah Terjadi kenaikan lagi nih Bulan Januari Pertengahan Januari 14 Januari Naik Terus saya lengah lagi Everybody Sudah mulai bosan Karena saya juga manusia biasa Everybody ya Pasti ada Ada yang namanya Kebosanan Dalam bikin konten Itu sudah pasti Manusia sekaliannya Saya melemah lagi Semakin turun Semakin turun Semakin turun lagi Saya panik lagi Naik lagi Naik lagi Naik lagi Turun lagi Everybody Ini kayaknya Di momen-momen Bulan-bulan ini Adalah pesaingnya Udah banyak Udah banyak Channel-channel baru Yang terekomendasi Sama Youtube Yang temanya Sama dengan kita Muncul tantangan baru Yaitu pesaing-pesaing Baru everybody Itu PR lagi Buat saya Supaya tidak berada Di zona nyaman Dan terus belajar Jadi menerapkan Apa yang sering Saya katakan Hidup untuk belajar Terus naik lagi Disini Tiba-tiba Ini kalau gak salah Pelebaran ya Terjadi penurunan Yang sangat drastis Sekali di bawah Ini kejadiannya Disini Padahal video saya Sudah banyak sekali Tapi ternyata turun Nah Kenapa? Karena pada waktu ini Adalah bulan Mei Ini ada Kira-kira lebaran Ini everybody ya Pada saat lebaran Ya lebaran Saya mudik everybody ya Jadi sekitar seminggu lebih Saya tidak upload video Hanya upload short Saya jadwalkan short Ternyata tidak efektif Everybody short itu Channel lain Pesaing saya Habis lebaran Tiga hari mereka Udah upload Udah rutin lagi Upload Ternyata saya tidak upload Karena mudik Membutuhkan waktu Satu minggu Karena perjalanan jauh Jadi saya tidak mungkin Bikin video Yang seharusnya Saya persiapan Mau lebaran itu Nyetok konten Seharusnya Bikin konten dulu Terus dijadwalkan Ketika saya tinggal lebaran Seharusnya itu Udah ada konten Sayangnya Saya lengah disitu Mungkin agak capek kali ya Agak bosen juga ya Bikin konten terus Sekali-kali libur Itu yang saya pikirkan Ternyata Algoritma tidak peduli Dengan hal itu Everybody ya Dan yang terjadi Adalah Terjadi penurunan 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 lagi Dan ini sudah mulai Saya benerin lagi Sudah mulai menanjak lagi Naik lagi Sedikit demi sedikit Everybody Oke Kira-kira itu Yang namanya Salah satu sinyal Algoritma Adalah Konsisten upload Ketika kita konsisten Secara otomatis Akan direkomendasikan Ketika tidak konsisten Ya Akan berkurang Rekomendasi Everybody ya Oke Kira-kira seperti itu Everybody Sekarang kita Balik lagi Ke konten Nah Bisa dilihat Kalau kita setting Sepanjang waktu Penelusuran Youtube Ada di nomor pertama Rekomendasi Hanya 10% Jadi otoritas Untuk direkomendasikan Masih 10% Channel ini Everybody Kita kembalikan Ke 28 hari terakhir Nah Disini Kita balik lagi Penelusuran Youtube Jadi algoritma Youtube itu Adalah cara penonton Menemukan video Anda Sekali lagi Disini ada Penelusuran Youtube Ada fitur jelajah Ada rekomendasi Ada halaman channel Dan lainnya Untungnya Ketika saya upload Selalu saya biasakan Untuk riset kata kunci Tujuannya adalah Ketika grafik turun Masih tetap Ada yang Nonton Gitu ya Dari sebanyak 300 video lebih Tapi masih ditemukan Sama penonton-penonton saya Dan akhirnya Masih bisa bertahan Coba kalau misalnya Saya itu Tidak fokus Di penelusuran Tidak fokus Di SEO Atau kata kunci Secara otomatis Ketika terjadi Naik turun Dan itu adalah grafik Yang wajar Sebuah Perjalanan yang sangat wajar Dalam Membangun channel Youtube Pasti ada naik Ada turun Everybody ya Nah ini penelusuran Nomor 1 58% Sekarang kita bakal Mencoba untuk Reset Penelusuran Youtube Dengan kata kunci Kata kunci Yang saya sematkan Sekarang kita lihat Di sini penelusuran Nah ini adalah Kata kunci Kata kunci Yang paling banyak Dicari di channel saya Jadi penonton itu Menemukan Video ini Gara-gara Kata kunci ini Yang paling banyak Di sini Cara desain Baju di kanva Karena kenapa Karena video saya Yang berhubungan Dengan kanva Ini adalah Tema lama kita Masih terekomendasi Masih ditemukan Jadi ini gunanya Kata kunci Yang bisa bikin Video anda awet Coba kalau misalnya Video yang kanva ini Dulu saya tidak Sematkan kata kunci Di dalam Judulnya Secara otomatis Video ini Akan susah ditemukan Dan Setelah saya ganti Tema Berbicara soal Youtube Nah di sini Saya menyematkan Beberapa video Algoritma Youtube Berarti yang nyantol Kata kunci yang Seputar Youtube Algoritma Youtube Dan ide konten Youtube Everybody Jadi algoritma Youtube Hanya 0,3% Terus ide konten Youtube 0,3% Dari total 58 pencarian Jadi di channel ini 58 pencarian Penonton saya Berhasil menemukan Video Kotor kreatif itu Dari hasil pencarian Jadi setengahnya Dari anda ini Menemukan Video ini Dari hasil pencarian Jadi buat anda Yang menemukan channel ini Dari hasil mencari Kata kunci tertentu Silahkan komen di bawah Everybody Kita pengen Survey apa Iya Algoritma seperti itu Everybody ya Kemudian Di sini kita coba Reset Kata kunci Algoritma Youtube Everybody Kita reset Di sini kita pakai Mode samaran Bisa dicoba Everybody bisa mencontoh Kalau pakai handphone Itu mode samaran Kalau misalnya Pakai laptop Atau pakai Chrome Tampilan desktop Atau pakai Komputer Itu silahkan Di control N Nah Setelah Membuka Google Chrome Silahkan di control N Kalau pakai laptop ya Ini pencarian Sekarang kita cari Algoritma Youtube Nah ketika kita Mengetikan algoritma Youtube Ada rekomendasi Youtube itu adalah Yang paling atas Algoritma Youtube 2022 Saat ini ya Jadi ini adalah Rekomendasi Algoritma Youtube 2022 Dari pencarian ini Sekarang kita klik Algoritma Youtube Nah setelah kita klik Algoritma Youtube 2022 Ini adalah ranking Dari video-video Yang diprioritaskan Atau yang punya Otoritas Kata kunci Algoritma Youtube 2022 Everybody ya Ini dia Youtuber pemula Harus paham Ini Algoritma rekomendasi Youtube 2022 Posisi video kita Ada di 1 2 3 4 Ini mungkin Rankingnya Dari berdasarkan Jumlah viewers Disini ada 16.000 Disini ada 37.000 Dan yang paling tinggi Dia adalah 129.000 Everybody ya Jadi kita menempati Di posisi Ke 1 2 3 4 Bisa jadi Karena kita Sudah lama Tidak pernah Mengupload video Tentang algoritma Youtube 2022 Bisa jadi nanti Video ini Yang anda tonton Ini di pencarian Di nomor pertama Karena Biasanya Terindikasi Channel Algoritma Youtube Itu merekomendasikan Video yang paling terbaru Meskipun ini Banyak penonton Dan selama 6 bulan Nanti lihat Perkembangan Video yang anda Tonton sekarang ini Ketika saya upload Saya kasih judul Algoritma Youtube 2022 Nanti Kemungkinan besar Ada di atas Next Kita bakal Video lanjutan Dari ini Kita survei lagi Ketika kita ketikan Algoritma Youtube 2022 Apakah ada di atas Atau Kata terpada di bawah Kita lihat Perkembangannya Mungkin banyak sinyal-sinyal Yang Ditangkap oleh Youtube Mulai dari Jumlah viewers Interaksi Dan lain sebagainya Everybody ya Itu dari Segi pencarian Everybody Oke Dan ada beberapa video Ini juga video saya Karena Membangun otoritas Kata kunci algoritma Sudah lama saya bangun Ada beberapa video Yang berkaitan Ini juga Algoritma Youtube Ada kata kunci algoritma Makanya Rekomendasi video ini Dan Banyak lagi yang lainnya Video-video saya Akan terus Masuk ke dalam Sistem rekomendasi Youtube Everybody ya Itu kalau kita berbicara Soal Penelusuran Algoritma penelusuran Everybody Kemudian Disini ada yang namanya Rekomendasi video Sekarang kita Klikkan disini Ada rekomendasi video Jadi yang dimaksud Rekomendasi video Ini adalah Video-video orang Atau bahkan ada Video saya sendiri Yang merekomendasikan Video saya yang lain Jadi ini contohnya Kenapa disini ada Canva Karena mungkin Performa video yang Berkaitan dengan Canva Itu performanya Lebih bagus Atau interaksinya Lebih bagus Retensinya Lebih bagus Daripada Video-video yang Membahas tentang Youtube Atau Bisa jadi juga Video yang Berkaitan dengan Dengan Canva Itu yang bikin Masih sedikit Makanya video kita Unggul Gitu ya Everybody ya Karena masih Terindikasi Bahwasannya Video yang Paling banyak Ditonton di channel Ini adalah Membahas seputar Canva Everybody Nah Coba kita buka Ini adalah video Cara desain Menggunakan aplikasi Canva Ini adalah video Orang Jadi kenapa Ada disini Ini adalah video Yang merekomendasikan Video saya Video Kotoro Kreatif Jadi ketika Orang Nonton Video Cara desain Menggunakan Aplikasi Canva Ini Disitu Muncul Video saya Di bawahnya Biasanya Seperti itu Kemudian Di bawah ini Juga Tutorial Cara Membuat Puzzle Feed Dan Dimana Ini Videonya Ini Terpantau Dia itu Upload Lebih Lebih Duluan Daripada Saya Dan Viewernya Banyak Banyak Gara Gara Video Mereka Video Saya Terekomendasikan Everybody Dan Ini Bisa Dibilang Ini Video Saya Sendiri Cara Mudah Mendapatkan Uang Di Youtube Shot Tanpa Rekam Video Kemudian Pendanaan Shot Ini Video Dari Youtube Official Atau Youtube Creator Indonesia Kalau Gak Salah Ada Waktu Itu Saya Ketemu Moment Shot Launching Shot Dan Saya Bikin Shot Kebetulan Dan Akhirnya Banyak Video Video Saya Yang Terekomendasi Gara Video Ini Kira Kira Seperti Itu Dan Juga Ada Fitur External Jadi Fitur External Ini Video Kita Banyak Yang Mencari Di Pencah Karena Kita Menggunakan Kata Kunci Yang Sudah Kita Reset Makanya Banyak Yang Menemukan Video Kita Dari Google Dan Juga Disini Ada Whatsapp Whatsapp Ini Yang Dimaksudkan Adalah Ada Orang Yang Setelah Nonton Setelah Nonton Dia Suka Dan Dia Nge-share Ke Teman-temannya Siapa Yang Suka Nge-share Video Kotor Kreatif Silahkan Komen Di Bawah Dan Ada Beberapa Lagi Fitur-fitur External Yang Basic 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 Dari Channel Youtube Anda Itu Adalah Penelusuran Youtube Jadi Kata Kunci Jadi Seperti Apapun Video Anda Tetap Harus Disematkan Kata Kunci Supaya Apa Ketika Channel Anda Naik Itu Sebenarnya Menunggu Menunggu Channel Anda Suatu Saat Akan Turun Jadi Ketika Channel Anda Sekarang Masih Kecil Belum Naik Sebenarnya Menunggu Ketemu Momen Channel Anda Akan Naik Nanti Kalau Sudah Naik Juga Menunggu Momen Ketika Channel Anda Harus Turun Jadi Naik Turun Itu Adalah Hal Yang Biasa Naik Turun Itu Adalah Hal Yang Biasa Naik Turun It's Oke Tapi Bagaimana Caranya Channel Tetap Bertahan Maksudnya Traffic Tetap Layak Tidak Turun Secara Drastis Terjun Payung Itu Jangan Sampai Biasanya Yang Terjun Payung Itu Karena Mungkin Channel Tidak Ada Fokus Tema Yang Jelas Terus Tidak Ada Kata Kunci Yang Jelas Di Dalam Video Video Dan Tidak Ada Otoritas Khusus Di Dalam Channel Yang Terjadi Adalah Pendulus YouTube Juga Bakal Habis Karena Video Anda Susah Ditemukan Rekomendasi Menurun Dan Habis Channel Anda Everybody Meskipun Subscribernya Banyak Banget Meskipun Anda Sudah Mencapai Atau Mendapatkan Silver Play Button Atau 100.000 Subscriber Karena Banyak Kasus Sudah 100.000 Subscriber Sudah Dapat Silver Play Button Tapi Mengupload Video Baru Itu Tontonan Di bawah 100 Ada 25 Viewers Dan Itu Sangat Miris Sekali Dan Itu Terindikasi Bahwasannya Karena Video Video Yang Sudah Dibangun Ada Ratusan Bahkan Ribuan Video Itu Tidak Ada Kata Kunci Yang Jelas Secara Otomatis Tidak Menemukan Jalannya Videonya Dan Akhirnya Stuck Tidak Bisa Kemana Mana Everybody So Pesan Saya Adalah Kalau Anda Pengen Memahami Algoritma Youtube Caranya Adalah Bagaimana Caranya Menyematkan Kata Kunci Selalu Riset Kata Kunci Supaya Video Anda Awet Sampai Kapan Pun Dan Mudah Ditemukan Everybody Silahkan Komen Di bawah Kalau Suka Dengan Video Ini Next Video Kita Bakal Membahas Lagi Lanjutan Dari Video Ini Tentang Membedah Lebih Dalam Lagi Algoritma Youtube Itu Seperti Apa Everybody Jangan Lupa Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Dan Jangan Lupa Belajar Karena Hidup Untuk Belajar Tidak Ada Youtuber Yang Gagal Yang Ada Youtuber Berhenti Upload Bye Bye